The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Shalom teman-teman, semangat ya menyambut hari yang baru Hari ini kita akan belajar dari seorang perawat yang mengasihi Tuhan dan menjadi teladan untuk menolong pasien-pasiennya yang sakit Namanya Florence Nightingale Sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Yesus kami ingin belajar firman Tuhan Tolong kami supaya dapat mendengarkan suara Tuhan dan belajar menjadi anak Tuhan yang taat Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Siapakah Florence Nightingale? Nightingale adalah seorang perawat Inggris yang lahir di Italia pada tanggal 12 Mei 1820 Dan diberi nama sesuai kota tempat ia dilahirkan, Florence Ia adalah putri dari William dan Francis Nightingale Dua warga negara Inggris kelas atas yang membesarkan Florence di Inggris Meskipun Florence terkenal karena beberapa hal Ia paling terkenal karena memberikan pengaruh pada keperawatan modern Sejak usia muda, Florence menyatakan bahwa ia ingin menjadi seorang penyembuh Ia belajar dengan giat, bahkan bepergian ke Jerman untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengobatan modern Setelah perjalanannya, ia kembali ke Inggris dan bergabung dengan sebuah rumah sakit di London Dan dengan cepat menjadi manajer Selama berada di London, ia dihubungi dan diminta untuk mendukung perang Crimea Pada bulan November 1854, ia tiba di rumah sakit militer Selama bertugas di rumah sakit, ia menemukan bahwa lebih banyak tentara yang meninggal karena infeksi Daripada luka akibat pertempuran Dan bahwa staf berjuang untuk merawat pasien dan bekerja terlalu keras Merasa ngeri dengan apa yang ditemukannya, ia mulai menerapkan langkah-langkah kebersihan yang ketat Termasuk sering mencuci spray, selalu menyediakan air bersih, dan sering mencuci tangan Dengan meningkatkan langkah-langkah kebersihan ini di rumah sakit, infeksi berkurang drastis Dan lebih banyak tentara yang selamat daripada sebelumnya Namun ia tidak berhenti di situ, ketika semua perawat lain menyelesaikan tugas mereka di malam hari Florence akan datang dengan Nentera untuk memeriksa apakah para prajurit masih baik-baik saja di malam hari Sehingga mengurangi beban kerja staf perawat Dengan melakukan hal ini, ia mendapat julukan wanita dengan Nentera Setelah perang, ia kembali ke London dan mendirikan sekolah perawat Mengajarkan hal-hal yang telah dipelajarinya dan membantu mengubah pengobatan modern Pada tahun 1883, ia dianugerahi medali Palang Merah Kerajaan oleh Ratu Victoria Yaitu medali yang diberikan kepada mereka yang memiliki jasa luar biasa dalam keperawatan militer Dan juga diberi gelar Lady of Grace Dan pada tahun 1907, ia diberi penghargaan Order of Merit Yang diberikan kepada mereka yang memiliki jasa luar biasa dalam angkatan bersenjata dan sains Terang Kristus yang bersinar melalui Florence Nightingale Telah menyinari lorong-lorong gelap kesehatan manusia Walaupun Nentera di tangannya telah padam Karena ia telah berpulang ke rumah Bapak di surga pada 13 Agustus 1920 Dalam usia 90 tahun Coba kita bayangkan Bila Florence bersandar hanya pada dirinya sendiri Tentunya tidak pernah akan berdiri ribuan sekolah perawat Florence percaya bahwa hidupnya ada karena Tuhan memanggil dia Dan Tuhan juga memperlengkapi dirinya sesuai rencana Tuhan Florence Nightingale merupakan inspirasi bagi para perawat pada saat itu Dan masih menjadi inspirasi bagi banyak orang saat ini Apa yang kita pelajari dari Florence Nightingale? Kita harus bersandar pada Tuhan Dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri Percaya pada Tuhan bukan kepada manusia Bergantung pada Tuhan bukan pada diri sendiri Hiduplah untuk Tuhan bukan dunia ini Tuhan di atas segalanya Ayat hafalan kita Amsal 3 ayat 5 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Mari kita berdoa Bapak di surga Kami tidak mau bersandar pada pengertian kami sendiri Kami percaya penyertaan Tuhan Atas cita-cita dan masa depan kami Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saya mau bersandar dan percaya pimpinan Tuhan Sampai jumpa lagi teman-teman Tuhan Yesus memberkati I stand alone on the word of God The B-I-B-L-E